Intro Oke guys, selamat pagi dan salam sejahtera Selamat datang ke BJJ channel Nama aku Francis berasal dari wilayah Sarawak Nonjauh di seberang laut Oke, pada yang belum subscribe channel ini Silah tekan tombol subscribe dan nyalakan loceng notifikasi channel ini Supaya anda akan mendapat info di video-video yang akan datang Pada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua Moga anda semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur Intro 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 Ok guys, selamat pagi dan salam sejahtera Pada video masakku hari ini Aku masak kat luar rumah Dekat satu kawasan Yang digelilingi Sawit Hari ini aku pergi Mencari Apa? Mencari ikan Jenis ikan Dan aku akan masak dah hari ini juga Ada dah, aku dah dapat dah 3-4 ekor Jadi Pertama sekali aku akan Tunjukkan bahan-bahan dia dulu Sekejap lagi ikan tu aku akan goreng dulu Aku akan goreng garing Oke, aku ada bawa Serbuk kunyit Tengok packing dah cantik lah Untuk aku goreng nanti Serbuk perasa Belacan Ada belacan, mesti ada Ini garam Oke Itu adalah bahan-bahan perasa aku Terus tu bawang merah Sekejap lagi ikan potong Serai Bawang putih Mesti ada Limau Ini nanti untuk aku cuci ikan tu Daun limau perut Mesti ada Dan cili Cili padi Aku bawa cili padi Tengok Banyak ni Oke Sekejap lagi ikan proses bahan-bahan ni Dan aku akan tunjuk Ikan apa yang aku nak masak hari ni Tunggu Oke guys Hari ni aku akan masak Ikan karok Tengok Ikan karok Atau ikan puyuh Ikan karok Kalau orang Sabah Dan Brunei Mereka panggil ikan karok Tengok Ini baru aku dapat tadi Jadi aku dah siang Elok Buang pula Lepas ni aku nak goreng dah Lepas tu Kita akan goreng dengan Sambal belacan Jom Oke guys Aku panaskan minyak aku dulu Sampai aku nak goreng Ikan ni nanti Bagi dia garing Oke guys Minyak aku dah panas Kita masukkan ikan Ikan goreng dah sampai Garing dulu Oke guys Aku punya ikan Sorry aku guna kayu Aku lupa nak bawa sudu Wah Cantik lah garing dah Inilah momen paling indah Tadi aku akan masak dah Sambal belacan Oke guys Ikan karok Atau ikan puyuh Ataupun Kalau orang Panggilan dalam bahasa Dayak Salako Dia dipanggil ikan batok Kalau di Indonesia Dia dipanggil ikan betok Selalu lah Memang Majoriti ikan tu Habitat dia memang Kawasan Yang berpaya Apa Sawah padi Tali air Oke guys Ikan puyuh Atau nama saintifik Dia Anabas Tesudinius Adalah sejenis ikan Yang paling lasak Macam mana saya Apa Mengatakan ianya Ikan yang lasak Sebab ianya Boleh bergerak Di atas darat Bila dia Berada di atas darat Dia akan Bergerak Seperti berjalan Dia akan merangkak Itulah kehebatan Ikan puyuh Dia tahan lasak Kalau ada Lopak-lopak air tu Dia boleh hidup kat situ Kecuali kalau betul-betul Cuaca kemarau Kalau kemarau pun Kalau ada lopak air Ada Apa Ada lumpur yang basah Dia boleh juga hidup Di dalam lumpur Yang basah tu Oke Ikan puyuh Boleh membesar Dan panjang Sehingga Boleh mencapai 25 cm Ataupun 9.8 inci Bayangkan Dia ada Dia ada jenis-jenis Puyuh dia ni Tapi bila dia Membesar Dan cukup Betul-betul Dewasa kan Dia panjang Dan lebar Panjang dia Boleh sampai 9.8 inci Boleh Tapi saya tak pernah Jumpa lagi lah Biasalah Saya jumpa Dekat tadi-tadi air ni Kemetod-kemetod Oke guys Berkenaan dengan Sumber makanan Ikan puyuh adalah Sumber makanan Manusia yang Amat penting Terutama sekali Di India Dan Di seluruh Asia Tenggara Oke guys Jom kita masak Masukkan Bawang merah Mercik-mercik Bukan serai Bawang putih Masukkan belacan Limau perut Oke Aku akan masukkan Cili padi Ini dah Bulat-bulat Bagi air sikit Bawang Bawangnya Sanggut-sanggut Oke Aku akan masukkan Ikan pulang ini Sedap bau Dua Huf Bukan bagi dia Sebab perasaan sikit Oke guys Aku punya Ikan puyuh Sudah masak Oke guys Aku punya Ikan puyuh Masak Goreng Sambal belacan Sudah siap Oke Jangan lupa like Comment dan subscribe Bia Jaji Channel Biar sampai maju ke depan Biar terus semangat Memberikan info Dan menu-menu yang pelik Dan di luar kotak pemikiran Oke Jangan lupa terus Menyokong Bia Jaji Channel Salam sayang dari saya Bia Jaji Sampai Jaji Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya